Memiliki mata pilih 423 ribuan, membuat sejumlah kandidat mulai menggempur basis milik wali kota Jambi. Saripasa menegaskan siap berperang habis-habisan. Kota Jambi sepertinya akan menjadi arena perebutan suara pada pemilihan Gubernur Jambi 2020. Dengan jumlah total mata pilih sekira 423 ribu, angka tersebut merupakan jumlah fantastis untuk bisa meraup suara di Pilgub Pendatang. Belum lagi kondisi masyarakat kota Jambi yang masuk dalam unsur heterogen. Hal ini merupakan salah satu faktor penunjang bagi semua kandidat untuk bisa memporak-porandakan basis wali kota Jambi dua periode tersebut. Sejumlah kandidat juga mulai masuk ke dalam basis fasa. Mulai dari Bupati Merangin Al-Haris yang kian intens bersama mantan wakil wali kota Jambi Abdullah Sani. Kemudian Bupati Sarolongun C.N.R. juga gencar melakukan sholat subuh keliling berjamaah di kota Jambi. Menanggapi hal ini, fasa justru mengatakan dirinya percaya masyarakat kota Jambi akan melihat hasil pembangunan selama ini. Apalagi dirinya merupakan calon dari kota Jambi. Fasa juga siap berperang habis-habisan di kota Jambi. Saya rasa warga kota lebih cerdas, lebih pintar, ya. Dia tahu. Waduh, angin itu, angin itu. Jadikan, jadikan. Karena kompetisi ini kan perang antarbangsa. Jadi saya rasa warga kota juga sih mungkin mikir juga mau mendukung yang lain kan. Mau dilihat bosnya yang maju, pimpinannya yang maju, ya pasti pimpinannya juga yang dahulu kan. Karena mereka sudah melihat bagaimana kota-kota Jambi ini. Saya sangat yakin dengan warga kota Jambi, insya Allah akan mendukung memenangkan saya.